cara teknikal kalau kita membaca ya nanti ini akan sekaligus menjawab pertanyaan cara membaca tren kemudian mengetahui ini mau berbalik atau masih lanjut kemudian trennya ini dimulai hari ini kemarin atau bahkan hari terbentuk baru nanti akan terjawab semuanya Oke kita akan mulai dari membaca dulu membaca analisa atau membaca arah dulu yang pertama kali yang harus kita lihat dan harus kita mampu membaca adalah karakter candle Hai karakter candle terakhir kemudian selanjutnya diimbangi atau dibandingkan dengan beberapa candle sebelumnya bandingkan beberapa candle sebelumnya ini paling penting dulu karena yang paling mengikuti arah itu yang terdekat seperti tadi malam kita sampaikan ya kemana yang paling dominan saat candle terakhir kemudian di beberapa candle sebelumnya dari candle sebelumnya itu akan terbentuk nanti namanya tren jadi dari beberapa candle yang sebelumnya kita lihat nanti akan ketemu di sana nanti namanya tren nah untuk mengetahui tren itu tidak harus dengan dua puncak dua lembah salah satu cara untuk mengetahui tren memang dua puncak dua lembah jadi untuk mengetahui mengetahui tren yang pertama bisa dua puncak dua lembah yang kedua kita bisa mengetahui tren itu dari high dan low jadi perhatikan high dan low high dan low nya yang menuju ke atas intinya menuju ke atas apakah nanti dua puncak dua lembah atau lebih atau bahkan diantara ya atau lebih dari dua dan mungkin tidak terlalu banyak ya high dan low nya yang penting kita perhatikan disana ketika high dan low nya menuju satu arah Hai maka dia disebut dengan tren apakah satu arah itu ke atas atau ke bawah yang penting satu arah Hai ke ilustrasinya begini jadi kita tahu dulu arah dulu ya nanti baru kita membaca sampai di mana jadi yang pertama untuk mengetahui arah Hai itu tadi bisa dengan dua puncak dua lembah yang kedua dengan high dan low yang ketiga dengan melihat atau dengan memperhatikan secara visual secara visual secara kasat mata dari situ akan kelihatan nantinya jadi kalau dari dua puncak dua lembah berarti begini ada dua puncak dua lembah biasanya dua puncak disini dua lembah nah misalkan begini ini sudah mulai atau mungkin bahkan disini ya ini sudah jadi sehingga nanti ketika dua puncak ini dua lembah dua puncak ada kemungkinan dia akan bergerak naik lagi dengan catatan ketika dia turun tidak melewati low nya tidak melewati low nya nanti akan bergerak naik lagi yang kedua dari tadi yang kita sebut dari high dan low dari ini dari swing atau yang pertama tadi dari dua puncak dua lembah ini puncaknya puncak satu puncak dua lembah satu lembah dua yang kedua dengan menggunakan high dan low mungkin tidak terbentuk seperti ini ya tapi kita lihat secara apa harga tinggi dan rendahnya harga tinggi dan rendahnya yang menuju ke satu arah bisa jadi nanti tidak kita temukan dimana puncak dan lembahnya tapi kalau kita lihat dari low nya ya dia menuju ke atas berarti satu tren namanya tren naik yang ketiga dari visual ya dari visual itu dari kasat mata nah seberapa tren itu terbentuk ketika tren terbentuk ketika tren bentuk terbentuk maka perhatikan namanya range perhatikan range apa itu range range itu kemampuan pergerakan dalam satu periode biasa kita hitung dengan satu hari range satu hari berarti yang paling gampang paling dekat perhatikan range sebelumnya atau candle sebelumnya atau hari sebelumnya sebelumnya perhatikan range sebelumnya ketika dia sudah mendekati misalkan dia bergerak naik kemudian mendekati nilai rangenya maka jangan mengambil posisi by meskipun itu trennya naik saat dia turun mendekati range harian maka lebih baik jangan ikuti dulu ya kecuali dia sudah breakout dengan sendirinya contohnya begini ya saya kita menggunakan dua langkah dulu ya pertama kita lihat karakter yang kedua kita melihat dari range ya dari karakter itu kita nanti bisa menemukan kemungkinan yang terbesar arah ke depan kemudian ketika candle terakhir terbentuk tetapi tidak membentuk tren maka hati-hati bisa balik turun lagi bisa balik naik lagi ketika dia sudah terbentuk tren tetapi mendekati range harian juga berhati-hati karena berpotensi memantul kembali jadi begini ya yang yang paling gampang yang paling gampang misalkan begini kita di jam berapapun tidak masalah kita membaca market ya kalau kita baca pagi otomatis tidak ada tren maka yang kita lakukan adalah hanya memanfaatkan peluang naik dan turunnya kenapa karena di pagi hari pergerakan hanya kecil begini nanti bisa dipastikan kalau tidak naik ya turun kan dia harus mengejar rangenya harus mengejar kemampuan pergerakan harian jadi berarti orang kerja itu targetnya orang jualan target satu hari itu berapa ya setidaknya mendekati ya tidak harus proses tapi mendekati jadi kalau pagi-pagi yang biasa kita lakukan itu ya kita manfaatkan potensi dua-duanya naik dan turun akan sangat berbeda ketika dia sudah terbentuk arah misalkan begini ini sudah terbentuk kecenderungan naik yang kita lihat tidak hanya hari ini karena yang sebelumnya ada hijau di sisi sebelah kiri sisi sebelah kiri anda hijau merah-merah kemudian kembali hijau lagi maka merah ini habis jadi yang dominan itu adalah hijau yang terdekat hijau sampai disini ini hijau sekarang dari hijau di atas itu ya ini mulai ditolak artinya harga tertinggi dari sini logikanya pasar itu atau bayar itu menawarkan harga atau membeli dengan harga tertingginya di harga 1840 kemudian yang lain sudah mulai turun artinya ini harga puncaknya jadi karakter terakhir seperti ini ini merah ini merah misalkan ini hijau yang kita perhatikan adalah satu terdekat atau yang ter dekat dari running satu candle yang terakhir ini misalkan runningnya disini yang merah kalau running tidak bisa kita jadikan sebagai dasar yang kita ambil adalah candle sebelum running jadi perhatikan ini ketika dia mulai naik kemudian terbentur ditolak jadi hijau ini harus kita baca kembali ke karakter candle volumenya pendek sumunya panjang panjangnya di atas artinya penolakan seller akan muncul seller disana kemudian sebelumnya kita lihat ada hijau hijau panjang hijau pendek pendek mengecil kemudian besar lagi artinya momentum berkuat kuat lagi momentum bulis kuat lagi tapi setelah itu di ujungnya dia kembali menipis nah sampai disini artinya kekuatan bayar terhenti kekuatan bayar terhenti sampai disitu apalagi ada penolakan 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 jadi penolakan penolakan kemudian disini mulai berat mulai berubah warna ada perubahan warna yang warnanya memakan warna hijau sebenarnya cukup cukup potensi untuk kita entry posisi sel di sini ya begitu ganti candle kita bisa entry posisi selnya disini di candle yang baru tetapi tidak bisa kita jadikan ini sebagai dasar akan berbalik belum kenapa belum karena bergerak naik ini hanya kecil ya kalau kita ukur bahkan pergerakannya hanya sekian sementara range yang sebelumnya ini ini sampai disini nah ini yang berpotensi jangankan ini yang dekat saja yang sebelumnya mungkin lebih pendek ini ya ini yang sebelumnya dan sebenarnya yang paling yang paling potensial itu yang terdekat yaitu yang kemarinnya yang ini ini pun hampir sama ya lebih panjang sedikit lah tapi kita gunakan karena hari jumat berarti potensi sehingga ketika bergerak begini ya ketika bergerak begini maka dari low nya kita ukur sehingga kalaupun bergerak naik masih berpotensi sampai disini termasuk ketika turun ketika turun pun sama ada potensi bergerak sampai disini sekian